Demonstrasi udara yang digelar di atas Monas pada hut ke-77 TNI ternyata bukan hal yang mudah. Terakhir, demonstrasi udara di atas Monas dilakukan 8 tahun lalu. Hal itu diungkapkan Panglima TNI Jenderal Andika Prekas selesai perayaan hut ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 5 Oktober. Dalam perayaan hut ke-77 TNI, sejumlah alutsista TNI baik dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut dipamerkan di Istana Negara. Khusus untuk Angkatan Udara pameran alutsista dipamerkan dalam atraksi di atas langit Istana Negara dan Monas. Mulai dari 8 pesawat F-16 hingga helikopter Klimatra unjuk gigi di depan Presiden dan Wakil Presiden. Mereka membentuk simbol hati hingga sejumlah atraksi menegangkan lainnya di atas udara seperti berputar 360 derajat. Panglima TNI Jenderal Andika Prekasa mengatakan bahwa ada 558 pasukan TNI yang diturunkan dalam perayaan hut ke-77 TNI di Istana Negara. Khusus untuk atraksi udara merupakan hal spesial, kata Andika Prekasa. Pasalnya atraksi udara di atas Monas dilakukan terakhir kali tahun 2014 lalu atau 8 tahun lalu. Hal ini lantaran sulitnya dilakukan atraksi udara di tengah bangunan tinggi seperti Monas. Maka Andika Prekasa bersyukur atraksi yang memiliki kesulitan tinggi itu bisa berhasil. Latihan dilakukan dua kali yakni saat gladi kotor dan gladi bersih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!